Selamat datang kembali di channel youtube kami di program intensif kami dengan efek collaboration Hari ini kita akan berbicara tentang gerund Jadi, mari kita belajar Oke, apa sih gerund? Apa sih itu gerund? A gerund adalah nama dari bentuk verb All gerund and ink Jadi, gerund adalah kata benda noun yang dibentuk dari kata kerja atau verb dasar yang sudah ditambahkan ink atau juga dikenal dengan present participle Gerund memiliki fungsi sebagai berikut Yang pertama, gerund as subject Yang kedua, gerund as object Yang ketiga, gerund as complement Yang keempat, gerund as after certain verb Yang kelima, gerund as after certain phrase Yang keenam, gerund as after preposition Dan yang ketujuh adalah gerund as after possessive adjective Next, yaitu penjelasan terkait fungsi-fungsi gerund Fungsi yang pertama, as subject Gerund difungsikan sebagai subject Karena gerund menjadi pelakunya Gerund as subject posisinya berada di awal kalimat Rumusnya, gerund plus to be or verbs plus object For the example, watching movies makes me happy Kata kerja watching yang berarti melihat merupakan kata kerja yang menjadi gerund Dan gerund tersebut sebagai subject terletak di awal kalimat Yang kedua, gerund as object Selain jadi subject, gerund juga boleh difungsikan sebagai objek Letaknya setelah kata kerja Tapi tidak semua verb bisa diikuti oleh gerund Hanya beberapa jenis verb saja yang bisa punya objek berupa gerund Rumusnya, subject plus verbs plus gerund plus complement or adverb For the example, she didn't mind helping us Dia tidak keberatan membantu kami Pada kalimat ini, helping menjadi kata kerja yang berubah menjadi gerund atau noun Helping sebagai objek Sementara subjectnya merujuk kepada si Yang ketiga, gerund as object of preposition Object of preposition adalah kata yang muncul setelah preposition Misalnya, in, on, at, by, for, before, after, about, and to Rumusnya, subject plus predicate plus preposition plus gerund For the example, he's interested in going to college Dia tertarik untuk pergi kuliah Sebagai catatan, untuk preposisi to Sedikitnya ada empat preposisi yang bisa diikuti oleh gerund Yaitu, be used to, be looking forward to, object to, and be accustomed to Yang keempat, gerund as complement of subject or predicate Complement of subject adalah keterangan tentang subject yang muncul setelah verb-verb tertentu Nah, gerund bisa menjadi complement of subject dari kelompok to be Mereka adalah is, am, are, was, were, been, being, and be For rumusnya, subject plus to be plus gerund plus object plus complement For the example, my hobby is reading comic Reading merupakan kata kerja yang menjadi gerund Karena diikuti oleh to be berupa is Dan di belakang kata gerund berfungsi sebagai complement Yang menunjukkan object, yaitu comic Selanjutnya, yaitu gerund as after certain verb Tidak semua kata kerja diikuti dengan gerund loh Ada sekelompok kata kerja tertentu yang diikuti oleh gerund Apa aja sih? Nah, kata kerja yang diikuti gerund adalah Admit, enjoy, remind, advise, escape, request Dan masih banyak lagi guys For the example, he finished doing his homework Dia sudah selesai mengerjakan tugasnya Selanjutnya, yaitu gerund as after certain phrase Gerund digunakan setelah frasa tertentu Apa aja sih frasa-frasanya? Nah, yang pertama yaitu To be busy Don't mind Believe in There's no use To be disini yang dimaksud bukan Is MR Aku rasa kalian pasti sudah tahu Oke Jadi gerund yang digunakan nanti terletak sesudah frasa-frasa ini For the example There's no use telling them about it Yang terakhir yaitu Gerund as after possessive adjective Pasti kalian sudah tahu kan Apa itu possessive adjective? Nah, benar Possessive adjective adalah kata ganti Seperti si kata gantinya her Dan he kata gantinya his Jadi nanti gerundnya terletak setelah possessive adjective For the example Her coming making surprise Coming dengan verb ing Bukan bermaksud dia sedang datang Melainkan kedatangannya Oke guys And that's all for today Jangan lupa untuk subscribe Like, comment, and share See you next video Thank you Bye 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 Terima kasih.